DUSUN TEMPEL DUSUN TEMPEL merupakan desa paling ekstrim di Indonesia. Lokasinya berada di tepi jurang, kemiringan hingga 33 derajat. Dusun Tempal adalah sebuah kampung yang menjadi pusat perhatian di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dusun Tempal yang berbatasan dengan Dusun Benterokan, Kabupaten Magelang, memiliki ciri khasnya sendiri yang menarik perhatian, baik dari segi geografis maupun kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dusun Tempal yang juga dikenal dengan nama Desa Jerakah terletak di Kecamatan Seloh, Boyolali. Meskipun terletak di Lereng Jurang, kampung ini tetap menjadi tempat tinggal bagi penduduk setempat. Sebagian besar penduduknya adalah petani yang hidup dari hasil pertanian, terutama sayuran. Jalanan yang sempit dan terjauh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Dengan aktivitas transportasi yang dilakukan sebagian besar dengan berjalan kaki, salah satu hal yang menarik perhatian adalah keberanian penduduk tempel dalam menghadapi kondisi alam yang sulit. Rumah-rumah mereka dibangun sangat dekat dengan tepi jurang, bahkan ada yang hanya terpisah oleh jarak satu meter saja. Meskipun demikian, mereka tetap menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Namun, dibalik kesenangan hidup di Dusun Tempal, ada juga tantangan yang harus dihadapi oleh penduduknya. Kondisi geografis yang sulit membuat aksesibilitas menjadi masalah utama. Jalanan yang sempit dan terjal kadang membuat transportasi menjadi sulit, terutama saat musim hujan. Selain itu, kondisi rumah yang berada di pinggir jurang juga menjadi resiko tersendiri. Meskipun sudah ada usaha-usaha untuk memperbaiki infrastruktur dan aksesibilitas, namun tantangan tersebut tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah setempat. Namun demikian, keberanian dan semangat hidup menduduk Dusun Tempal menjadi inspirasi bagi banyak orang. Meskipun dihadapkan dengan kondisi alam yang sulit, mereka tetap menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Dusun Tempal, sebuah kampung kecil yang menempel di tepi jurang. Mungkin tak sepopuler tempat wisata lainnya, namun keunikan dan keberaniannya dalam menghadapi tantangan alam membuatnya menjadi sebuah tempat yang patut untuk dikunjungi dan dihargai. Dusun Tempal merupakan salah satu destinasi yang menarik bagi para pengunjung yang mencari pengalaman yang berbeda. Meskipun memiliki tantangan infrastruktur dan aksesibilitas, keindahan alam dan semangat penduduknya membuat menjadi tempat yang unik dan menarik untuk dikunjungi. Perjalanan menuju Dusun Tempal bisa ditempuh sekitar satu jam dari alun-alun Boyolali. Desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang dan terletak di kecamatan Seluh, Boyolali. Namun perjalanan ini membutuhkan kendaraan yang handal dan pengemudian ahli karena jalanan yang ekstrim. Lantas, bagaimana kalau menurut kalian tentang Dusun Tempal ini? Setujukah kalau Dusun ini merupakan Dusun paling ekstrim di Indonesia? Jawab di komentar ya!